10 Fishman Terkuat di One Piece Fishman atau manusia ikan adalah ras yang memiliki kekuatan jauh di atas manusia biasa serta bisa hidup di darat dan laut Dalam sebuah pertarungan di area perairan, mereka akan sangat diuntungkan karena memiliki kecepatan luar biasa di air Berikut adalah 10 Karakter Fishman Terkuat 10 Hack Anggota Pasukan Revolusi Hack mendapat posisi 10 karena dirinya tidak lolos dalam seleksi grup di Corida Colosseum saat sayembara perebutan merah-merah nomi di Akdres Rosa 9 Dellinger dari Bajaklaut Don Quixote Meski karakter ini dikonfirmasi sebagai Fishman Hybrid atau silangan manusia dan manusia ikan Dirinya layak mendapat peringkat 9 karena berhasil mengalahkan banyak pejuang favorit di Corida Colosseum Ditambah lagi Dellinger sempat menghajar Bellamy sampai sekarat 8 Kawamatsu Member Sarung Pedang Merah dari Wano Mengingat Kawamatsu adalah samurai yang memiliki jurus-jurus unik kombinasi kekuatan manusia ikan dan jurus samurai Ditambah lagi dirinya juga member samurai terkuat pengawal Kozuki Oden Maka dirinya layak menempati posisi 8 7 Hodijon Si Paling Bajaklaut Hodijon sedulunya adalah bocil yang mengidolakan Arlong dalam hal menghajar para manusia Namun Hodijon lebih kelewatan karena dirinya bukan hanya suka menghajar manusia namun juga para Fishman rasnya sendiri Hodijon juga menjadi vilain uji coba Luffy setelah berlatih 2 tahun bersama Relic 6 Namur Komandan Bajaklaut Shirohige Namur adalah Fishman yang wajahnya mirip kisah me dari anime Naruto Dirinya muncul pertama kali di Akmarinfo dan diperkenalkan sebagai Komandan Divisi 8 Bajaklaut Shirohige Dengan jabatan tersebut dirinya layak mendapat posisi 6 5 Aladin Kapten Ketiga Bajaklaut Matahari Kita ketahui Aladin adalah karakter yang sempat magang di Marijoa dan kemudian menjadi anggota Bajaklaut Matahari Karirnya bisa dibilang cemerlang karena dari posisi dokter dirinya perlahan naik menjadi wakil kapten dan dipercaya menjadi kapten oleh Jimbe Ditambah lagi dirinya mampu menghadang Bajaklaut Big Mom yang mengejar Luffy untuk beberapa saat di Ark World Cake Island 4 Arlong Dari kelakuannya yang menjajah desa Nami Suka membantai angkatan laut pangkat menengah ke bawah dan pangkatnya di Bajaklaut Matahari Kita pantas memberinya peringkat 4 Arlong diketahui memiliki kekuatan yang tidak jauh dari Jimbe saat masih di distrik manusia ikan 3 Jimbe Ksatria Laut Jimbe adalah karakter Fishman yang paling panjang perjalanan hidupnya Dari penghuni distrik manusia ikan, pasukan kerajaan Ryugu, kapten Bajaklaut, anggota Shijibukai dan masih banyak lagi perjalanannya Jimbe ini kita ketahui mampu bertarung seimbang dengan Ace Komandan Divisi 2 Bajaklaut Shirohige Jadi sangat pantas dirinya mendapat peringkat 3 2 Jack All Star Bajaklaut Binatang Puas Jack adalah karakter yang mampu menahan serangan dari Sukuming beberapa hari tanpa henti saat di Ark Zoo Dirinya juga tidak mati meski dipukul belalai, sunisa hingga pingsan di dasar laut Apasnya Jack harus menghadapi Nekomamusi dan Inuwarasi beserta para pengawalnya saat bulan purnama yang mengakibatkan dirinya K.O Dengan ketahanan fisik dan kekuatan bertarungnya tersebut, Jack pantas menduduki peringkat 2 Di peringkat 1 ada Fisher Tiger Sea Anti Budak Dari semua fishmen di atas memang banyak yang hebat-hebat Tapi mereka masih takut dengan angkatan laut, pemerintah, dan Gorose Berbeda dengan Fisher Tiger yang sudah terbukti mampu selamat dari perbudakan dan mengobrek abrik marijua sendirian Pasukan revolusi saja sampai harus menurunkan 4 petingginya untuk mengulik informasi dan membebaskan kuma Ditambah lagi, Fisher Tiger dikonfirmasi berhasil mengalahkan Jinbe dan Arlong saat di distrik manusia ikan dan menjadi pemimpin wilayah tersebut Berkat semua kehebatan itulah, Fisher Tiger layak menyandang gelar karakter fishmen terkuat di One Piece Oke cukup sekian dulu video kali ini Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!